Usai menyetubuhi dan kuras harta janda, TNI Gadungan ini ditangkap polisi Satuan Risase Kriminal Polres Majokerto berhasil menangkap pelaku pencurian dan pemberatan yang melibatkan kuli bangunan yang mengaku sebagai TNI Angkatan Laut Gadungan Pelaku ialah Kusnan Goibi alias Ali, 29 tahun, warga desa Tangkung, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang Kapolres Majokerto AKBPVBDP Huta Galung mengatakan pelaku ditangkap petugas usai mendapatkan laporan dari korban yang telah ditipu oleh pelaku Kapolres menambahkan modus operandi pelaku menjalankan aksinya yakni memasang foto dirinya dengan berseragam TNI dan bergabung di sebuah aplikasi pencarian jodoh Setelah kenal dan menjalankan hubungan dengan korban, pelaku pun menjalankan aksinya dengan mengajak korban di sekitar sebuah vila dan bergencan dengan modus jenikahi Lanjut Kapolres, usai korban lengah tersangka pun mengambil barang berharga korban Sementara itu, pelaku Kusnan mengaku jika dirinya terinspirasi menjadi TNI karena dirinya bekerja sebagai kuli bangunan di Lantama 5, Surabaya Kusnan juga mengakui bahwa hanya dirinya terpaksa mengambil barang berharga milik korban karena kebutuhan sehari-hari Mas, dapat inspirasi dari mana Mas, menyamar jadi TNI AL Inspirasi dari diri sendiri Pak Karena yang bersangkutan kerja di Lantama Lantama sering melihat daripada anggota TNI AL akhirnya terobsesi Jadi tujuannya memang murni cari duit ya sama Kebebetnya itu Pak? Ya kebebet, kebebetnya ya butuh itu Pak Mas, kaku? Butuh, uang, uang, uang Mas, kalau tadi beli di mana Mas? Apakah akhirnya beli? Apakah ribut? Beli di pasar turi tadi Berapa ini? 700 ribu Semuanya 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 Sepatu dengan 100 status perempuan Semua Gak ditanya statusnya dia apa? Dia Duda Duda anak drama Mas Duda anak satu Mas, kalau yang dosen itu kenalannya gimana Mas? Kenalan pertama melalui sosmed Ya, Tantan Terus Terus dikenal Terus duper-duper Minta gram Minta nomor Minta WA Dari ini kita Rilis Kasus penipuan Dengan berpura-pura menjadi anggota TNI Angkatan Laut Gadungan Jadi TSK atas nama KG Alias Nama akun Ali Husnaldin Jadi berpura-pura menjadi anggota TNI AL Nah, kemudian berdasarkan laporan daripada korban Atas nama ibu Saudara TS Yang melaporkan adanya penipuan Terhadap dirinya Dimana Yang pesangkutan ini Mengaku Anggota TNI AL Nah, kemudian Dari Hasil pengembangan laporan tersebut Ya, Satres Krim Flores Mojokerto Berhasil menangkap Pelaku Tanggal 14 Februari 2019 Eh, tanggal 14 Februari 2020 Jadi Yang pesangkutan saat ini sudah ditamankan dengan berbagai macam barang bukti Ya, dimana modus operandi yang dilakukan adalah Membuat akun palsu atas nama Ali Ali Husnaldin Ya Kemudian dari akun palsu ini Yang pesangkutan ikut di Medsos Tantan Yaitu untuk mencari jodoh Kemudian dari Akun tersebut Ya Berkenalan dengan Para wanita Yang memang Punya tujuan yang sama untuk mencari jodoh Nah, sehingga setelah Ada Tukaran nomor handphone Kemudian mereka Berkomunikasi melalui handphone Setelah itu Kopi darat COD Ketemu Kenalan Dan yang bersangkutan tetap pada Statusnya sebagai TNI AL untuk mengelabui daripada korban Nah, setelah Kenal lebih jauh Yang bersangkutan Berpacaran Dan menjanji Berjanji untuk menikahi Kemudian pada saat Sudah mulai dekat Dan Hubungannya sudah agak jauh Kemudian diambillah barang-barang korban Ada yang diambil Berupa handphone Ada yang diambil berupa Cepeda motor Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Pelaku diancang pasal berlapis Yakni pasal 378 KUHP Dan pasal 362 KUHP Serta pasal 372 KUHP Dengan ancaman hukuman 7 tahun sejarah Pasal berlapis Yaitu pasal 362 KUHP 378 dan 372 Dengan ancaman hukuman selama-lamanya 7 tahun Dari Mojo Kertol Hasan Asegaf Jurnal Mojo TV Melaporkan Jurnal Mojo TV Jurnal Mojo TV Bersambung Selamat menikmati Jurnal Mojo TV Jurnal Mojo TV